Berarti kan, pecahan di atas. X pangkat 4 per X pangkat 3. Ini kalau kita sederhanakan, akan menjadi X kali X pangkat 3, itu pembilangnya, per X pangkat 3. Gitu kan, ini akan sama dengan, ini X pangkat 3, X pangkat 3 bisa disilang, itu sama dengan X. Nah sekarang, bagaimana kalau ini? Kalau X pangkat 3 per X pangkat 4. Nah begitu, kalau X pangkat 3 per X pangkat 4, itu sama dengan X pangkat 3 per X pangkat 4. X pangkat 4 itu ya, X pangkat 3 kali X kan? Dan ini bisa disilang, menjadi 1 per X. Iya, 1 per X. Kemudian, kalau X pangkat 3 per X pangkat 4 itu, Kita kerjakan dengan cara aturan lain, dengan cara aturan pembagian bilangan berpangkat, Ini akan menjadi, ya, dari sini, akan menjadi X-nya itu pangkat 3 dikurangi 4. Atau sama dengan X pangkat negatif 1. Nah, dari 2 langkah tadi, X pangkat 3 per X pangkat 4 itu sama dengan 1 per X, langkah pertama. Kemudian, langkah yang kedua dengan aturan pembagian bilangan berpangkat, menjadi X pangkat 3 kurang 4, Atau sama dengan X pangkat minus 1, Berarti, ini sama dengan ini. Artinya sama dengan itu, Sehingga, kalau X pangkat minus 1, Itu sama dengan 1 per X. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi, kita ulang bahwa X pangkat minus 1 sama dengan 1 per X. 1 per X pangkat 1, sebetulnya. Di situ ada 1, ya. Jadi, kalau misalnya X pangkat negatif 2, Ya, 1 per X pangkat 2. Dan selanjutnya seperti itu. Anda bisa mencoba dengan soal-soal lain. Nah, sekarang, bagaimana kalau kita diberikan soal seperti begini? Berapakah A pangkat minus 1? Kemudian, juga ada 3X pangkat minus 1. Kemudian, ada juga 3X pangkat minus 1. Satu lagi, kita akan beri soal. Iyalah, A pangkat X minus 1. A, maksudnya, A kali X pangkat minus 1. Nah, dengan aturan tadi, Bahwa X pangkat minus 1 sama dengan 1 per X, Maka, ini pun, A pangkat minus 1, Itu ya sama dengan 1 per A pangkat 1. 1 per A pangkat 1, Yaitu sama dengan 1 per A. Ya, begitu. Sekarang ini, 3X pangkat negatif 1. 3X pangkat negatif 1 itu, Semua bilangan ini dipangkatkan negatif 1. Sehingga akan kita dapatkan, Sesuai dengan kaedah tadi, Bahwa ini sama dengan 1 per 3X. 3X pangkat 1 yang sama dengan 1 per 3X. Begitu ya. Iya. Sekarang bagaimana dengan ini? Dengan 3X pangkat negatif 1. Yang dipangkatkan negatif 1 di sini adalah X-nya. Sehingga kita akan melanjutkan menjadi 3 kali 1 per X pangkat 1. Yang sama dengan 3 kali 1 per X pangkat 1, Yaitu 3 per X. Paham ya? Kemudian sekarang, Bagaimana kalau A pangkat X? Ulangi. Ini A kali X pangkat minus 1. Dan kita akan dapatkan di sini, A kali 1 per X pangkat 1, Sama dengan A kali 1 per X. X pangkat 1 adalah 1. Ini sama dengan A per X. Nah, begitu. Jadi kita ulang sekali lagi, Bahwa cara perpangkatan itu seperti itu. Jadi kita ulang, ya. Kita ulang dari atas. Iya, kita mulai. Bahwa negatif 1 ini berasal dari sini. Iya, berasal dari sana. 3 dikurangi 4 adalah minus 1. Kemudian, yang ini, yang dipangkatkan adalah semuanya. Nah, sehingga ini akan berubah menjadi 1 per A pangkat 1, atau sama dengan 1 per A. Kemudian di sini, ini semuanya dipangkatkan negatif 1, sehingga 1 per 3X pangkat 1, sama dengan 1 per 3X saja. Kemudian di sini, yang dipangkatkan itu ini. Nah, inilah yang akan menjadi ini. Menjadi 1 per X. Sehingga 3 kali 1 per X pangkat 1, sama dengan 3 per 3 kali 1 per X pangkat 1, sama dengan 3 per X. Kemudian yang ini, ini yang menjadi 1 per X pangkat 1. Jadi ini yang menjadi ke sini, sehingga akan didapatkan A kali 1 per X, sama dengan A per X. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda hebat. terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.